Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita masih belum bisa berkatap muka secara langsung masih PJJ atau pembelajaran jaraknya tapi ibu harap tidak mengurangi niat dan semangat kalian dalam belajar IPA hari ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini pastikan kalian telah selapan dan jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kalian oke kita mulai pembelajaran dengan bismillah ya bismillahirrahmanirrahim bab 1 pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar bab 1 sebelumnya ibu kasih tau dulu bab 1 ini kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.1 4.1 kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 nah kompetensi dasar ini telah ibu berikan di classroom kalian ya di cek nanti next kita akan belajar hari ini mengenai konsep dan geraknya dulu konsep geraknya di konsep gerak ada 3 bagian yang akan kita pelajari yaitu 1. gerak lurus 2. mengenai gaya dan yang ketiga mengenai hukum Newton sebelum kita mempelajari 3 bagian ini kita kenalan dulu sama yang namanya gerak apa sih gerak itu? nah gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal sebuah benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukannya terhadap benda lain sebagai contoh ada 2 bola bola merah dan bola biru bola merah menggelinding ke depan sedangkan bola birunya diam nah yang dikatakan bergerak siapa? bola merah karena dia berpindah kedudukan terhadap bola biru nah sekarang sebelum kita maju ke pembelajaran selanjutnya ibu ngupas tau dulu nih hari ini yang akan kita belajar yaitu mengenai jarak dulu perpindahan lalu kecepatan dan kelajuan 4 itu yang akan kita belajar hari ini kita mulai ya yang pertama ada jarak dan perpindahan apa sih jarak dan perpindahan itu? nah jarak dia berbeda dengan perpindahan ya jarak ini merupakan panjang lintasan yang ditempu oleh suatu benda dalam silang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar apa sih besaran skalar? besaran skalar itu merupakan besaran yang memiliki nilai tapi dia tidak memiliki arah hanya memiliki nilai saja sedangkan untuk perpindahan perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor besaran vektor besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah jadi disini jelas ya berbeda jarak dan perpindahan untuk jarak itu bahasa mudanya dia itu jarak panjang lintasan yang telah dilalui dari awal sampai ke akhir dihitung semua lintasannya dihitung semua nih dari awal sampai akhir panjangnya sedangkan untuk perpindahan hanya dilihat dari titik awal ke titik akhir dia berpindah tidak dilihat panjang lintasan sampai dia berpindahnya itu perbedaan jarak dan perpindahan kita lihat langsung contohnya sebagai contoh Andi bergerak lurus sejauh 70 meter ke timur lalu berbalik dan berjalan kembali ke barat sejauh 30 meter itulah yang pertama berapa jarak Andi tempuh yang kedua berapa perpindahan yang Andi lakukan Andi bergerak lurus sejauh 70 meter ke timur berarti awalnya ada di barat bergerak sejauh 70 meter ke timur lalu dia balik lagi sejauh 30 meter ke barat balik lagi nih sampai sini nah berarti posisi Andi sekarang ada di sini posisi Andi yang sekarang nah berapa jarak yang ditempuh berapa perpindahan yang dilakukan jarak itu total lintasan yang dilalui Andi total lintasan yang dilalui Andi dari awal sampai ke akhir berarti berapa berarti awalnya dari sini 0 ya 0 70 terus ke 30 lagi berarti nomor 1 itu diapain ditambah pertama dia berjalan 70 meter kan 70 meter berbalik lagi 30 meter berarti nambah lintasan kan tambah 30 meter berapa berarti jaraknya adalah 100 meter itu yang disebut jarak semua dihitung total lintasannya sedangkan yang nomor 2 perpindahan perpindahan itu artinya dihitung dari awal ke akhir aja awalnya awalnya dia dari 0 nah sekarang kan di titik akhirnya ada di sini kan ya ini titik akhir ini titik awal nah berarti total lintasannya hanya dari sini sampai sini saja berapa nah 70 dikurang 30 sama dengan 40 meter bu boleh gak kalau misalkan gak dihitung kita lihat aja untuk perpindahan boleh ini untuk perpindahannya jadi hanya ini aja untuk perpindahan hanya di bagian ininya saja untuk perpindahan ya 40 meter kita lihat sekarang jawabannya ya total jarak yang ditempuh Andi adalah 100 meter akan tetapi perpindahan yang dilakukan Andi hanya sebesar 40 meter karena titik akhir Andi berada sekarang hanya sejauh 40 meter dari titik awal nah ibu harap kalian faham untuk yang ini ya untuk contoh sini ya kita lanjut sekarang kita bahas mengenai kecepatan kecepatan merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuhnya kecepatan itu besaran vektor karena memiliki besar dan arah ingat vektor itu artinya memiliki besar atau nilai dan punya arah rumusnya untuk kecepatan v sama dengan s per t v itu artinya kecepatan simbol dari kecepatan satuannya meter per sekon lalu s itu perpindahan satuannya meter lalu ada t itu sebagai waktu tempuh satuannya sekon ingat kalau dalam soal waktunya misalnya hitungannya menit kamu ubah ke sekon dulu oke berapa bisa ya lanjut sekarang kelajuan apa sih kelajuan kelajuan itu merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh objek dengan selang waktu yang diperlukan kelajuan ini beda sama kecepatan kelajuan ini merupakan besaran skalar hanya memiliki nilai dia tidak punya arah rumusnya sama v sama dengan s per t v kecepatan satuannya meter per sekon tapi disini berbeda s nya disini jarak satuannya meter kalau tadi dia kecepatan s nya sebagai perpindahan disini kelajuan s nya sebagai jarak dan t tetap t itu adalah waktu tempuh bu kalau misalkan bingung s nya untuk kelajuan itu jarak atau perpindahan gimana ingat kelajuan itu kan hurufnya j ya ada j ingat j ingat aja j itu jarak sedangkan kalau kecepatan ada p kecepatan p berarti itu untuk perpindahan gampang gampang nyatanya gitu ya next disini ada contoh kita masih ambil contoh si Andi bergerak lurus sejauh 70 meter ke timur lalu berbalik dan berjalan kembali sejauh 30 meter jika waktu tempuh Andi 20 sekon hitunglah berapa kecepatan Andi berapa kelajuan Andi nah sekarang untuk kecepatan tadi kita pakai perpindahan ya langsung nomor 1 nomor 1 V sama dengan S per T S nya disini berapa ingat kecepatan berarti pakai perpindahan berapa disini perpindahannya 40 meter berarti 40 dibagi T nya 20 sekon ya gak usah kita ubah berarti sama dengan sama dengan 40 bagi 20 2 meter per sekon untuk yang nomor 2 kelajuan sama ya pakai V sama dengan S per T S nya disini sebagai jarak berapa berarti jaraknya tadi jaraknya dari sini ke sini 70 naik balik lagi ke sini 30 berarti 70 tambah 30 100 meter per T nya berapa 20 sekon 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter per 5 meter per sekon ini jawabannya sekarang ibu harap kalian mengerti apa yang ibu sampaikan untuk contoh ini nah ini jawabannya boleh kalian catat ya sekarang waktunya latihan soal soalnya hanya 4 bayu bermain skateboard di calonan dia bergerak 600 meter ke kanan kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri selama 2 menit seperti gambar berikut nah hitunglah jarak yang pertama hitunglah jarak yang dilalui bayu yang kedua hitunglah perpindahan yang dilalui bayu yang ketiga hitunglah kecepatan bayu yang keempat hitunglah kelajuan bayu caranya masih sama kayak tadi tugas kali ini ditulis di buku latihan kamu dikirim jawabannya ke classroom nah cukup sekian untuk hari ini semoga di pertemuan selanjutnya kita masih diberikan semangat untuk tetap belajar oke ibu akhiri kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke ibu oke ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati